Intro Supporter PSM Makassar yang tergabung dalam The Max Man turun ke jalan Minggu 1 November 2020 Aksi turun ke jalan ini dilakukan dengan cara berkonvoi tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah Aksi konvoi ini dimulai dari Jalan Pontiku hingga ke kediaman CEO PSM Munafri Arifuddin Diketahui arak-arakan ini merupakan bentuk perayaan ulang tahun klub yang ke-105 Pada ulang tahun kali ini, supporter memilih merayakan ulang tahun klub Kebanggaan Kota Makassar bersama CEO PSM Makassar Supporter berharap PSM Makassar jauh lebih baik dari sebelumnya Mereka juga berharap agar perbaikan Stadion Matoani juga cepat diselesaikan Pasti harapan saya harapan kita semua, semoga PSM jauh lebih baik dari yang lalu lalu Alhamdulillah di usia 105 tahun ini kita sudah punya modal satu juara yaitu juara Liga Indonesia Insya Allah setelah pandemi ini kita akan mulai Liga secara normal Dan mudah-mudahan Stadion Matoani cepat selesai Sehingga kita menjadi juara Liga Indonesia yang pertama setelah pandemi ini Itu harapan jangka pendeknya, harapan jangka panjang Semoga tidak ada lagi yang bully PSM bahwa ini, apa ini tim ini akan tenggelam, akan hilang Insya Allah PSM sebagai klub yang tertua di Indonesia akan berjalan di hitanya kembali Kembali on the track Itu adalah harapan kita semua, mudah-mudahan PSM tetap seperti itu Senada dengan Mustafa, Munafri Arifuddin selaku CEO PSM Makassar juga berharap prestasi demi prestasi harus diraih PSM Makassar ke depannya Munafri berharap untuk semua supporter tetap dukung PSM agar tetap eksis di kaca Liga Sepak Bola Indonesia Kita berharap semoga Liga tahun depan bisa berjalan lagi Bisa kita menikmati Liga Indonesia yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh pencinta sepak bola Terkhusus pencinta PSM dan terkhusus buat teman-teman The Max Man Kita juga mengucapkan terima kasih bahwa akan ada perubahan baik terhadap stadion kita Sehingga kita bisa menempati stadion yang layak, stadion yang bertandar internasional Dan tentu kita sangat berharap ke depan prestasi demi prestasi harus kita raih di kandang kita Itu harapan saya, semoga kita bisa bersabar dengan pandemi ini Semoga kita bisa mencari jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan di masa yang susah seperti ini Saya sampaikan kepada supporter, tolong kita tetap dukung PSM kita Apapun itu dan bagaimanapun keadaannya sehingga PSM ini tetap bisa eksis di kaca Liga Sepak Bola Indonesia Dari Kota Makassar, Suparman, fajar.co.id melaporkan